selamat menikmati 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 untuk perempuan laki-laki nah ini di sini di bawah bangunan ini ada toko-toko ada cafe restoran di bawahnya lagi ada tempat parkir nah ini tempat beruduk tempat beruduk di lantai atas untuk sholat perempuan juga di lantai atas ini mengingat seperti di Mekah biasanya di Mekah pemidina mirip seperti ini nah teman-teman ini tempat di dalam masjidnya di bawah untuk laki-laki di atas untuk perempuan jadi aku waktu beruduk naik ke atas karena tempat beruduk untuk perempuan di atas beruduk untuk laki-laki di bawah sekarang udah saatnya azan solat asar kita nunggu untuk berjamaah terlihat sangat luas sekali ya selamat menikmati itu si Uda duduk nunggu waktu ini udah habis solat suhur nunggu asar tiba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pintu masuknya juga bisa kalau langsung kita tempat sholat bisa langsung dari pintu yang sama. Pintunya enggak satu, lebih dari satu. Untuk masuk ini enggak harus orang Turki, semua Islam, Muslim bisa masuk sini. Ini tempat-tempat sepatu ya, tempat sepatu atau sandal kita kalau kita sholat, ini denahnya, ini yang kasih info. Di sini, ini WC perempuan, sama ibu, sama anak. Ini tempat wudhu, di sini tempat minum-minum, kafe, di bawah, ini juga kafe, ini gedung apa tadi? Tetap, garasi, mobil, ini masjid, ini taman, ini taman tadi, ini tangga ke bawah, ini jalan besar, ini toko-toko, lift informasinya dekat, lift informasinya, ini liftnya, luar masuk. Jadi ibu-ibu kalau enggak kuat jalan, tangga, di sini, ini ada tangga samping, di sini ada liftnya. Ya, nah ini keterangan. Tapi pakai prasa Jerman. Jadi ini bukanya jam 9 pagi sampai jam 10 malam kalau enggak salah setiap hari. Mungkin ada kecualinya kalau untuk musim panas karena waktunya lama. Nah, bangunannya unik, modern. Kita udah duduk di sana jadi adem, tenang. Di pinggir jalan, tapi udah di dalamnya kita jadi tenang. Nah, teman-teman, itu tadi ya, masjid yang ada di Golan, salah satu masjid yang megah atau salah satu masjid yang besar di Eropa. Semoga teman-teman pada suka. Kalau ada waktu, kalau berkeinginan, udah bisa lihat informasi di sini ya. Sampai lain kali. Kita next mau ke Dussel Dorop ya. Oke.